Update tiket mudik lebaran di stasiun Senin dan Gambir 96.878 tiket terjual Tiket mudik lebaran 2022 lewat stasiun Senin sudah banyak terjual Ada 96.878 tiket terjual hingga 31 Maret hari ini KAI telah membuka penjualan tiket kereta api di aplikasi KAI Akses, web KAI.id, lokasi stasiun, serta seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya Sampai dengan 31 Maret ini, Pantauan Daop 1 Jakarta untuk stasiun Gambir, Pasar Senin, Bekasi, Cikarangkarawang, dan Cikangrek Secara total, terdapat sebanyak 96.878 tiket kereta api jarak jauh telah terjual untuk keberangkatan periode 22-30 April atau 40% dari total tiket yang disediakan Kata Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta, Eva Khoirunisa dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Kamis Saat ini, KAI menerapkan kebijakan penjualan tiket kereta api jarak jauh mulai hamil 30 sebelum keberangkatan Per 1 April, KAI menjual tiket mulai hamil 45 sebelum keberangkatan sehingga masyarakat sudah dapat membeli tiket untuk perjalanan 1 April sampai 16 Mei 2022 dan seterusnya Dengan berlakunya kebijakan tersebut, maka masyarakat yang akan berangkat dari area Daop 1 Jakarta sudah dapat melakukan pembeli tiket untuk momen lebaran Pada periode tersebut, dari area Daop 1 Jakarta untuk perjalanan kereta api jarak jauh diprogramkan akan terdapat sekitar 57 perjalanan kereta api per hari Dengan kapasitas tempat duduk yang disediakan rata-rata 33.028 per hari Sementara, pantauan data pada kamis ini masih terdapat sekitar 144.000 tiket kereta api untuk periode keberangkatan sampai dengan 30 April 2022 Sesuai aturan dari pemerintah, kapasitas yang ditetapkan untuk kereta api jarak jauh yaitu 100% ujarnya Eva menambahkan Daop 1 Jakarta meninggal calon pelanggan agar teliti dalam mengisi data Seperti tanggal, rute dan data personal pada saat melakukan pemesanan Rencanakan perjalanan sebaik mungkin, termasuk estimasi perjalanan menuju ke stasiun serta cek kembali Jadwal keberangkatan kereta api agar tidak keliru dan berdampak tidak bisa menuduk lebaran Ujarnya Terima kasih telah menonton!